Harganya kalau uang Indonesia sekitar 60 ribu rupiah Hah? Dan di Malaysia harganya 18 ringgit dapat 6 ekor Mahal banget Disini murah guys ya Ternyata Malaysia itu lebih mahal daripada Indonesia guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Oke kali ini banyak sekali ya teman-teman semua yang request kepada saya Untuk melanjutkan reaksi ya Pasal istilahnya kegiatan-kegiatan orang Indonesia yang ada di Malaysia ini guys ya Dan disini ada lagi guys ya dari Mas Toha guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada beliau Disini ya dia punya bos itu sangat baik guys ya Bos Malaysia ajak belanja untuk masa hari ini Wow terbaik memang guys ya Kalau kita punya bos itu baik Maka insyaallah ya hidup kita akan sejahtera Maksudnya adalah tidak begitu banyak tekanan dan lain sebagainya ya kan Pasti diajak untuk seperti Mas Toha ini Untuk belanja masak, masak-masakan, tengok-tengok pasar Dan hal yang paling menyenangkan adalah ketika kita nak belanja Betul tak? Oke, tanpa berlama-lama Jom kita tengok video ini guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Sahabat-sahabatku dimanapun berada Di sore hari ini Bang Toha tidak jalan-jalan mencari makan ya Tapi sore hari ini Bang Toha diajak bos untuk berbelanja Dan akan masak-masak di rumah bos saya Maaf ya buat sahabatku semua Kemarin rame yang bertanya Bang sekali-kali kalau nge-vlog bosnya itu dinampakkan Biar kita orang tahu semuanya Sekali lagi Bang Toha mohon maaf Sebab bosnya Bang Toha ini dia malu di depan kamera Suasana di sore hari di Johor Dari pagi hingga petang hujan terus-menerus Kalau di tempat kalian hujan atau tidak sahabatku semua Coba tulis di kolom komentar Dan hujannya juga cukup lumayan beras Hari ini mau masak-masak masakan kampung Tentunya kalau sudah masak-masakan kampung Pastinya juga ada sambalnya Kalau ini nanti bos saya itu akan Masak ikan keli goreng dipadukan dengan sambal belacan Rasanya pasti enak Sejauh betul Untuk kali ini kita orang pun singgah terlebih dahulu di pasaraya Untuk membeli bahan-bahannya Dan Bang Toha nanti juga akan tunjukkan perbelanjaannya Kira-kira apa saja Ya ya oke Kadang-kadang saya itu juga tersenyum-tersenyum ya Melihat komentar daripada sahabat-sahabat saya Bang bosnya itu perempuan janda ke Sampai tak dinampakkan mukanya Kalau makan kok sendirian tidak pernah bersama bosnya Maaf ya sahabatku Seribu kali maaf Mohon maaf sebesar-besarnya Bosnya Bang Toha ini Orangnya itu tidak mau menampakkan diri di depan kamera Bukan berarti terus bosnya Bang Toha itu janda Terus bosnya Bang Toha itu perempuan Jadi sahabatku semua jangan salah paham Bosnya Bang Toha ini laki-laki Jadi bukan perempuan Kalau perempuan wah nanti bisa salah kaprah Yang dirumah pun juga bisa marah-marah sahabatku semua Ini pun saya pun juga bersama bos saya Tapi bos saya itu memang tidak maulah di depan kamera Jadi mohon maaf sahabatku semua jangan salah paham Jangan berperang sangka Jangan berperang sangka Bosnya Bang Toha itu seorang perempuan Atau seorang janda Enggak Bosnya Bang Toha laki-laki tulen Jadi bukan perempuan ya Dan kali ini Ini pun juga tengah perjalanan Untuk menuju pasar raya Mau berbelanja Dan belanja apa saja Ya pastinya belanja banyak sahabatku semua Masya Allah sahabatku semua Di guyur hujan satu hari Dekat area Mersing ini Sungainya hampir penuh semuanya sahabatku semua Untuk di daerah kalian Hujannya lebat atau tidak Kalau di Mersing ini Hujannya satu hari cukup lebat Pagi, siang, petang Hingga sampai saat ini pun juga masih hujan sahabatku semua Di sini ya Kalau di sini itu mas Kalau di sini itu pasti setelah jam 1 Ataupun zuhur jam 12 Itu pasti Ya bukan pasti Wallahualam sih Tapi sering ya Sering itu Hujan ya Sampai itu sore Sampai malam Kemarin ini sampai jam 9 aja Masih gerimis Sampai jam 10 aja Masih gerimis guys ya Dan pagi ini Alhamdulillah cerah Ya guys ya Semoga secerah hati teman-teman sekalian Dan Gak tau juga nanti Siang ini apa Hujan lagi atau gimana Ya teman-teman Coba stay di google map gitu Ya kan Ataupun nyari di cctv live Itu juga banyak Atau live-live di youtube Tentang istilahnya cctv yang ada di solo gitu Kalau mau tau guys ya Untuk sahabat-sahabatku Yang tengah dalam perjalanan Mungkin mau balik kampung Ataupun balik ke rumah Di jalan Tetap hati Dan selalu Waspada Karena Kalau dalam perjalanan hujan Membawa mobil atau kereta ini Kalau tidak hati-hati Bisa jadi Sesuatu Yang akan Membuat Anda Berdampak Yang Tidak-tidak Atau yang bukan-bukan Kira-kira seperti itu Sahabatku semua Dan bang tua cuma Bisa mendoakan Mudah-mudahan Sahabatku yang tengah dalam perjalanan Mengendara mobil atau kereta Selamat sampai tujuan Yuk kita aminkan bersama-sama Amin Alhamdulillah Untuk suasana bandar Yang ada di Mersing ini Aman-aman saja Tidak banjir Dan Alhamdulillah Juga sudah Mau sampai Ketempat Pasar Rayanya Pusat Untuk membeli Belah Sudah sampai Di lokasi Pasar rayanya Dan di Pasar raya Yang ada di Malaysia ini Untuk mobil parkir itu Tidak perlu Ada petugas parkirnya Jadi mobil Parkir dengan Sendirinya Kalau di Tempat yang bang tua Kan ada petugas parkirnya Tentunya Setiap negara Beda cara Jadi video ini Bukan saling Membanding-bandingkan ya Tapi untuk memberi Informasi dan juga Hiburan buat sahabatku Semuanya Seperti ini Suasana Pasar rayanya Disini juga ada Sayur yang Harganya cukup Lumayan murah ya Ini dia Diasingkan Dekat sini Tiga ringgitan Atau sekitar Sepuluh ribu rupiah Sepuluh ribu Disana itu Kayaknya stabil ya Harga-harga Petang ini Mau buat Jemput-jemput Jawa Atau Bakwan Bahan-bahannya Cuk mudah Tinggal beli Wortel Atau keret Ini kalau di Malaysia Disebut Keret ya Bukan karet ya Keret Keret Jadi Ada sedikit Perbedaan penyebutan Dan harga Dan harga buah Yang ada disini Nanas Harganya itu Dari Empat ringgit Hingga Tiga ringgit Sembilan puluh Sembilan cent Sembilan puluh Sembilan cent Hanya belanja Sikit-sikit Dan ini Beli bendi Nanti boleh dicocol Sambal Rasanya enak Buanget Bendy Untuk Satu bungkus macam ini Satu ringgit Enam puluh Lima cent Ini okra kan guys Okra Dan Cili Wajib Sebab Kalau masak Masakan kampung Tanpa cili Rasanya itu Hember Ini kayak super Indonya Super market Bisa dibilang Ada ikannya juga Kalau beli Ikan keli di pasaraya Itu Ikan keli Masih hidup Tengok Jadi Dia simpan Dalam air macam ini Dalam keadaan Hidup Fresh Dan untuk Ikan Yang Taut Di es Macam ini Ikan siakap Harganya Empat belas ringgit Ikan rohu Sepuluh ringgit Dan kali ini Harga ikan itu Agak naik ya Dibandingkan Hari kemarin Kalau hari kemarin itu Agar murah Tapi sekarang Ada kenaikan Ikan keli Enam biji Harganya Kalau uang Indonesia Sekitar Enam puluh ribu Rupiah Hah? Dan di Malaysia Harganya Lapan belas ringgit Dapat Enam ekor Mahal Banget Enam belas ringgit Guys Enam puluh ribu Ya Ya Allah Ya guys Enam puluh ribu Disini Ikan keli itu Ikan lele itu Murah Hanya Dua puluh Empat ribu Dua puluh lima ribu Sudah dapat Satu kilo Satu kilo itu Bisa Isi Sepuluh Sampai Dua belas Tergantung besar Kecilnya Guys Bisa isi Delapan juga Ini Benar Dan ini Nanti Akan bang toham Masak Ikan keli Sambal Enak Dan ternyata Harga Mangga Susunya Juga Sudah Turun Saya Pertama Ini dia Harga Mangga Susu Satu Kilonya Cuma Enam Ringgit Sembilan 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 Sebentar Buah Naga Disini Sekitar Dua puluh Ribu Sampai Dua puluh Lima Juga Satu Kilo Biasanya Aku Beli Tujuh Kali Tiga Dua Dua Sama Sama Oke Buah Naga Pun Juga Sama Harganya Ini dia Untuk Harga Buah Naga Dengan Indonesia Dan Malaysia Kurang Lebih Sama Jadi Harga Buah Buahan Yang Ada Di Malaysia Ini Untuk Apple Ini Lebih Murah Tengok Apple Merah Macam Ini Cuma Sembilan Ringgit Sembilan Puluh Sembilan Sembilan Selan Elapan Biji Dan Apple Hijau Tujuh Ringgit Apple Merah Ini Juga Tujuh Ringgit Wow Itu Tujuh Ringgit 99 Sen Lapan Ringgit Lah Kan Murah Buah Ngejahat Semuanya Sudah Selesai Berbelanja Saatnya Dihitung Dan Ini Kakaknya Yang Biasa Boleh Cakap Jawa Juga Oh Gitu Bahasa Jawa Orang Indonesia Orang Indonesia Orang Oke Alhamdulillah Sudah Selesai Berbelanja Dan Perbelanjaan Hari Ini Sikit Saja 58 Ringgit Atau Setara 200 Rp 200 Oke Bang Toha Mau balik Ke rumahnya Dan nanti Sambung video Masak Masakan Kampung Untuk Sahabatku Yang suka dengan Vlog kontennya Bang Toha Jangan lupa Tekan tombol Merahnya Subscribe Like Comment Dan bagikan Dan Assalamualaikum Warah 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 All right That's all Selesai Videonya Dan itulah Tadi Melihat Bang Toha Diajak Bosnya Belanja Untuk Masak Hari 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 Ini Per Har Satu hari 200 ribu Tapi Itu Untuk Beberapa Hari Pastinya Maksudnya Mungkin Hanya Ikan Untuk Hari Ini Dan Biasanya Bisa Dua Hari Dan Kita Bisa Melihat Bagaimana Pasar Raya Di Sana Ternyata Itu Supermarket Kalau Disini Kalau Disilahkan Itu Supermarket Disini Juga Istilahnya Kalau Kita Lihat Bang Toha Itu Menampakkan Ataupun Harga Harga Yang Ada Disana Kita Kalau Melihat Istilahnya Buah Buahan Hampir Sama Dengan Indonesia Tapi Kalau Ikan Ternyata Malaysia Lebih Mahal Daripada Indonesia Mungkin Bisa Jadi Karena Memang Sekarang Musim Hujan Jadi Agak Mahal Agak Naik Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasi Sampai Selesai Apabila Ada Selah Katamu Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai